Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobahul khair Kaifahalukum Alhamdulillah Anabi khair Hayabina nabda udarasa bil basmala Bismillahirrohmanirrohim Oke anak-anak berjumpa lagi dengan Ustadz Hasan Dalam pembelajaran Bahasa Arab di kelas 5 Masih pada bab 6 ya Yaitu tentang benda-benda di toko alat pulih sekolah Dan hari ini kita akan mempelajari tentang materi teks sederhana yang ada di bab 6 Oke sudah siap semuanya Kita masuk ke tujuan pembelajaran Tujuan pembelajaran hari ini yaitu Siswa dapat memahami isi dari teks sederhana sesuai dengan topik Dan yang kedua siswa mampu menulis ungkapan dalam Bahasa Arab dengan benar Jadi nanti kita akan membahas teks sederhana bersama-sama Dimulai dari cara membacanya Kemudian kita artikan juga bersama-sama Dan yang terakhir Ustadz akan memberikan soal latihan pemahaman teks sederhana Jadi nanti kalian mengerjakan soal latihan tersebut Kemudian dipoto dan dikirimkan ke Ustadz Hasan Oke sudah siap? Silahkan kalian ambil buku tulis Bahasa Arab dan juga alat tulisnya ya Karena nanti kita akan mengartikan teks ini dan juga kita akan mengerjakan soal latihan Perhatikan teks berikut ini Nah disini Ustadz sudah menampilkan teks sederhana Yang mana teks sederhana ini tidak ada di buku paket kalian ya Mungkin mirip tetapi tidak sama Jadi kalian fokus pada layar monitor HP atau laptop kalian masing-masing Oke Yang pertama Ustadz akan mengajarkan cara membacanya dulu Jadi Ustadz akan membaca terlebih dahulu Dan kalian menyimak dengan baik Oke Ustadz mulai ya Ustadz akan membaca terlebih dahulu Ustadz akan membaca terlebih dahulu Ustadz akan membaca terlebih dahulu Kemudian kalian ikuti bersama-sama Anak akra'u awalan sumakolid ba'di Sampai itu Oke Kita mulai Fi maktabatul adawatil kitabiyah Tilka maktabatul adawatil kitabiyah Wasi'atun wanadhifatun Fiha Kafirun minal adawatil kitabiyah Mitlu Al-Kitabu Wal-Kurrasatu Wal-Mimsahatu Wal-Mistoratu Wal-Mikassu Wal-Qalamu Wal-Dabbasatu Wal-Qalamu Wal-Mikassi Al-Dabbasatu Wal-Mistorati Al-Mimsahatu Nashtaril adawatil kitabiyah Fi maktabatul adawatil kitabiyah Ah santum Bagus Oke Sekarang kita ulang sekali lagi Kita baca bersama-sama Kita baca bersama-sama Dimulai Dari sekarang Fi maktabatul adawatil kitabiyah Fi maktabatul adawatil kitabiyah Tilka maktabatul adawatil kitabiyah Mitlu Al-Kitabu Wal-Kurrasatu Wal-Mimsahatu Wal-Mistoratu Wal-Mikassu Wal-Qalamu Wal-Dabbasatu Wal-Ghayru dhalik Fawqal-Mikassi Ad-Dabbasatu Janibal-Mistorati Al-Mimsahatu Nashtaril adawatil kitabiyah Fi maktabatul adawatil kitabiyah Ah santum Bagus Sekarang Ustadz akan Mengajak kalian Untuk mengartikan Bersama-sama Oke Sebelum kita artikan Kira-kira Siapa yang tahu ini Tentang apa sih ya Kira-kira ya Tentang apa Tentang benda-benda Di toko alat tulis sekolah Ya benar Ya jadi Teks ini Menceritakan Tentang Benda-benda Yang ada di toko alat tulis sekolah Oke Sesuai judulnya ya Judulnya di toko alat tulis sekolah Oke silahkan Kalian tulis di buku tulis bahasa Arabnya ya Ditulis Terjemahan Teks bab 6 Terjemahan Teks bab 6 Silahkan ditulis di atas sendiri Kolas Oke Nah Stamir kita lanjutkan Kita artikan dari judulnya dulu Tadi sudah usah artikan judulnya Apa artinya Apa artinya Ada yang tahu Itu Toko alat tulis sekolah Ya benar Yang luas dan bersih Oke usah tulang ya Itu Toko alat tulis sekolah Yang luas dan Dan bersih Titik Kalau ada titik Diberi titik ya Kalau ada koma Diberi koma Kolas Oke kita lanjutkan Mas Stamir Fiha Ini artinya Di dalamnya Di dalamnya Maksudnya di dalam Toko alat tulis sekolah Itu Ada banyak alat tulis sekolah Sekolah Satu lagi ya Satu lagi ya Di dalamnya ada banyak alat tulis sekolah Sekolah Ya usah kan Toko alat tulis sekolah Berarti di dalamnya ada banyak alat tulis sekolah Iya Ya kan ini Ceritanya seperti itu Ya Oke Kolas Oke Nah Stamir Kita lanjutkan Ada koma disitu ya Diberi koma Kita lanjutkan Mitlu Seperti Titik dua Alkitabu walqura satu Apa artinya Oh iya disini nanti ada Wa 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 Disitu banyak ya Kita pakai koma saja ya Nanti terakhir baru pakai dan Biar tidak banyak dannya Jadi kita pakai koma saja Oke usah tulangi Alkitabu walqura satu Apa artinya Buku Koma Buku tulis Ya Alkitabu buku Kurosatun Alqura satu Artinya Buku Buku tulis Ya Buku Koma Buku tulis Koma lagi Walmim sahatu Apa Penggaris Ya Penggaris Koma Oh maaf Walmim sahatu Bukan penggaris Tetapi Peng Penghapus Walmim sahatu Peng Penghapus Koma Walmistorotu Koma Penggaris Walmikosu Koma Gunting Ya Pakai koma saja ya Jangan pakai dan Karena nanti Kebanyakan dan Walkolamu Koma Bulpen Wadabasatu Wadabasatu Koma Stapler Wawairudalik Koma Dan Lain Lain Ya Terakhir pakai dan Oke Kita lanjutkan Holas semuanya Oke Mas Tamir Kita lanjutkan Fawkol Mikosi Adabasatu Perhatikan cara membacanya Ustadz ya Karena ini Materi yang sudah Ustadz berikan Pada pertemuan yang lalu Fawkol Mikosi Ada kata Fawko Di situ ya Setelah ada kata Dorful Makan Maka Kata benda yang jatuh Setelahnya Atau yang terletak Setelah Dorful Makan Tersebut Itu wajib Dikasro Untuk Di sini Fawkol Mikosi Adabasatu Jadi Yang terletak Setelah Fawkol Berarti Almikosi Saja Yang Dabasatunya Tidak Karena kita Ambil Yang ini Saja Fawkol Mikosi Ini pakai Kasro Adabasatu Ini Tetap pakai Doma Biasa Artinya Apa Ustadz Artinya Di atas Gunting Ada Stapler Satu lagi Di atas Gunting Ada Stapler Kolas Oke Nah Stamir Kita lanjutkan Janibal Mistoroti Al-Mimsahatu Nah Ini sama juga Ada kata Janiba Ini merupakan Dorful Makan Janibal Mistoroti Al-Mimsahatu Di samping Penggaris Ada Penghapus Di samping Penggaris Ada Penghapus Oke Kolas Ya Nukto Ada titik Di situ ya Nukto Nashtaril Adawatil Kitabiyah Kita Membeli Alat Tulis Sekolah Kita Membeli Alat Tulis Sekolah Fi Maktabatil Adawatil Kitabiyah Di Toko Alat Tulis Sekolah Satu lagi Kita Membeli Alat Tulis Sekolah Di Toko Alat Tulis Sekolah Ya Oke Kolas Ya Jadi Ini Teks ini Menceritakan Tentang Benda-benda Apa saja Yang ada Di Toko Alat Tulis Sekolah Saya harapkan Nanti Kalian bisa Terus Apa namanya Belajar Bisa Memahami Dan bisa Lihat Teks-teks Yang ada Di buku Paket Kalian Ya Kemudian Setelah Ini Tugas Hari Ini Yaitu Menjawab Soal Latihan Dari Pemahaman Teks Sederhana Tersebut Di Buku Tulis Menggunakan Bahasa Arab Ya Jadi Nanti Menjawabnya Menggunakan Bahasa Arab Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia Lalu Difoto Dan Dikirimkan Ke Nomor WN Jadi tugasnya Hari ini Yaitu Kalian Menjawab Soal Latihan Yang ada Pada Slide Setelah ini Soal Latihannya Tentang Teks Sederhana Yang sudah Kita Bahas Ini Adalah Soal Latihan Teks Di sini Ada Tiga Soal Ustad Bantu Menerjemahkannya Agar Kalian Mudah Untuk Mengerjakan Ustad Nanti Yang ditulis Sama Soalnya Apa Jawabannya Saja Boleh Sama Soalnya Boleh Jawabannya Langsung Boleh Sama Soalnya Boleh Langsung Jawabannya Oke Kita Kalian Kalian Sebutkan Minimal Minimal Tiga Apa Yang ada Di toko Alat Tulis Sekolah Kalian Sebutkan Minimal Tiga Boleh Lebih dari Tiga Boleh Kurang dari Tiga Nilainya Setengah Oke Nah Stamir Kita lanjutkan Namro Yang letaknya Ada Di atas Gunting Itu Apa Silahkan Kalian Cari Di teks Ya Oke Nah Stamir Kita lanjutkan Nomor Tiga Aynal Mimsaha Aynal Mimsaha Itu Dimana Penghapus Kalian Cari Juga Di teks Itu Ada Di teks Juga Oke Keras Fahimtum Sampai Sini Oke Silahkan Nanti Dikerjakan Di buku Tulis Bahasa Arabnya Masing-masing Kemudian Kalian Foto Dan Kalian Kirimkan Ke Nomor W.A. Nya Usad Asa Oke Kemudian Untuk Pertemuan Berikutnya Pertemuan Pada Pekan Yang Akan Datang Kita Akan Mengerjakan Penilaian Harian Bab 6 Ya Jadi Usad Harapkan Silahkan Kalian Pelajari Materi Yang Ada Di Bab 6 Ya Materi Materi Yang Ada Di Bab 6 Yaitu Tentang Alat Tulis Sekolah Kalian Pelajari Move Product Move Product Tentang Tentang Sederhananya Juga Ya Karena Materi Yang Akan Ustad Berikan Materi Yang Akan Ustad Sampaikan Pada Penilaian Harian Yaitu Yang Ada Di Bab 6 Ini Cukup Sekian Materi Yang Bisa Sampaikan Kita Bertemu Lagi Pada Pertemuan Yang Akan Datang Pesat Akhiri Ilal Liko Maas Salamah Syukran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jazakum Allah Semuanya